Ketua DPR RI Bambang Susatyo menginginkan peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum serentak tahun 2019 guna memberikan perubahan dan kemajuan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Ketua DPR RI Bambang Susatyo mengatakan peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 mendatang harus dilakukan KPU, salah satunya dengan berupaya melakukan sosialisasi untuk turut serta menentukan arah dan tujuan bangsa Indonesia lima tahun ke depan. Yang menjadi kendala adalah hari pemilu itu adalah hari libur. Banyak warga kita sering menanfaatkan hari libur itu justru untuk berlibur bukan untuk ke TPS ya. Makanya harus disosialisasikan sedemikian rupa agar mereka sadar bahwa ada hak yang harus digunakan untuk menentukan arah bangsa ini atau arah negaranya untuk lima tahun ke depan. Bambang menambahkan masa kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terlalu panjang akan menjadi bahan evaluasi di DPR dengan pertimbangan dan usulan batas waktu selama tiga bulan berjalan efektif. Jadi harus menjadi bahan evaluasi bagi DPR ke depan agar masa pemilu ini diperpendek maksimum tiga bulan. Yang paling ramai ini kan kampanye calon presiden dan wakil presiden. Kalau legislatif menurut saya tidak terlalu in di masyarakat. Ajib, TVR Parlemen melaporkan.